Pemirsa Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Jawa Timur siap mengamankan Pilkada Jatim yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Lira Jatim mengaku akan menerjunkan 2.500 anggotanya di setiap TPS-TPS untuk mengawal suara sah dalam Pilkub Jatim 2018. Lembaga Swadai Masyarakat atau LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Jatim siap amankan Pilkada Jatim yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni mendatang. Lira sendiri menjadi salah satu LSM yang dipercaya oleh KPUD Jawa Timur untuk mengamankan Pilkada Jatim. Selain itu, Lira sudah mendapatkan sertifikat resmi dari KPUD untuk mengamankan Pilkada. Lira Jatim mengaku bahwa 2.500 anggota Lira se-Jawa Timur siap mengamankan Pilkada Jatim. Apabila ada kecurangan, pihaknya siap melaporkan ke Bawaslu Jatim maupun Panwaslu di Kabupaten Kota di Jawa Timur. Selain itu, daerah yang patut diwaspadai adanya banyak kecurangan saat Pilkada, yakni di wilayah Madura dan juga daerah Tapalakuda. Selain rawan kecurangan, Lira juga menyebutkan bahwa adanya double atau ganda DPT sampai saat ini juga masih menjadi problem tersendiri. Lira akan fokus untuk melakukan pemantauan karena sudah dipercaya oleh KPUD sebagai lembaga pemantau yang terregister dan bersertifikat KPUD. Maka kami akan fokus bagaimana jalannya pelaksanaan Pilkada ini dapat terjadi zero pelanggaran. Seminim-minimnya itu kita harus lakukan dan kita ubayakan. Di Jawa Timur, Liras yang kemarin sudah kita daftarkan 1.403. Tapi hari ini kita akan tambah, kita target sekitar 2.500 pemantau di seluruh TPS di Jawa Timur. Di Madura tetap rawan, di Tapalakuda di Probolinggo rawan, di Matraman juga rawan, di Matraman itu ada di Tulungagung, Perenggale itu juga rawan. Makanya untuk mengantisipasi itu kita harus terjun 24 jam cara mengantisipasinya dan selalu kampanyekan bahwa Lira memantau secara seksama dan betul-betul kita siap melaporkan segala pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Pilkada Jatim 2018. Sudah ada, kita di Panwaslu Sampang, di Bawaslu Jawa Timur hari ini, di Bawaslu Surabaya, di Bawaslu Probolinggo. Kita melakukan laporan secara selentak terhadap temuan-teman yang kemarin sudah kita verifikasi. Karena temuan itu ada laporan dari masyarakat, perlu kita verifikasi dulu supaya apakah ini memenuhi unsur material dan formulanya untuk kita laporkan. Sekarang kami masih fokus di DPT Ganda sama pemilih yang sudah meninggal ataupun sudah tidak berdomisili di tempat tersebut. Selain itu, Irham Maulidi, Gubernur Lira menambahkan bahwa masyarakat atau warga Jawa Timur untuk bisa menggunakan hak pilihnya untuk Jawa Timur kelima tahun ke depan. Dan apabila ditemukan kecurangan di lapangan saat pencoblosan juga bisa melaporkannya.